Dinas Pendidikan di bawah bidang guru dan tenaga kependidikan GTK Kabupaten Kerong, Provinsi Papua mengadakan pelatihan pengelolaan data pokok pendidikan Dapodik dari tingkat pendidikan anak usia dini PAU, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP beberapa hari yang lalu. Data pokok pendidikan Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan di mana data bersumber dari satuan pendidikan terus-menerus diperbaharui secara online. Jack Puroro, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kabupaten Kerong mengatakan, saat ini bidang GTK tengah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan Dapodik Sekolah Tingkat Paut hingga SMP di Kerong. Ya, nanti kita akan buka langsung ke aplikasi Dapodiknya. Jack mengutarakan bahwa kegiatan bimbingan teknis bidang GTK ini bertujuan agar mendorong semua sekolah mempunyai data yang lengkap dan terukur, sehingga operator dan kepala sekolah memiliki pemahaman yang baik untuk mengupdate informasi data terbaru tentang sekolah. Puroro menambahkan lagi, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kerong adalah sekolah yang berbatasan langsung dengan tak berbatas negara Indonesia dan Papua New Guinea. Sehingga pelatihan Dapodik harus dilaksanakan di Kerong untuk terupdate informasi pendidikan secara merata. Pada hari ini kami sementara sedang melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan Dapodik dari sekolah-sekolah, baik itu dari tingkat TK, SD, dan SMP. Kenapa? Karena kami berharap supaya semua sekolah-sekolah yang ada ini memiliki data yang baik, yang terukur dan juga baik operator dan kepala sekolah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan data di sekolah mereka, atau bisa mereka terus mengikuti data-data yang terbaru, update-update, data-update yang terbaru. Harapan kami supaya sekolah ini jangan karena ada di Kabupaten yang ada di TAPAL BATAS, lalu ketinggalan dan tidak mengikuti perkembangan ini, tetapi setiap ada perubahan yang terjadi, dengan data ini mereka terus bisa mengimbangi atau mengikuti. Demikian, karena harapan kami bahwa Kerong ini merupakan jendela bagi Indonesia. Kalau kualitas pendidikan di Kabupaten Kerong ini pura baik, ini menjadi gambaran untuk Indonesia. Kalau kualitas pendidikan di TAPAL BATAS di negeri, TAPAL BATAS di Kerong ini mutunya baik, maka itu menjadi tolak kubur dan juga menjadi gambaran umum terang punya pendidikan di Indonesia.